Dari informasi seputar ibadah haji pemirsa ada cerita dibalik pemulangan gelombang pertama jamaah haji Indonesia dari Jeddah Arab Saudi. Banyak barang bawaan jamaah terpaksa ditinggalkan di bandara King Abdul Aziz tersebab kuatir bobot bagasi mengembihi ketentuan maksimal 32 kilogram. Mengapa begitu? Karena para jamaah lebih mengutamakan membawa pulang oleh-oleh. Dari gunting alat yukur hingga martir milik sejumlah jamaah haji asal Indonesia ini mau tak mau terpaksa ditinggal di bandara King Abdul Aziz Jeddah Arab Saudi. Tindakan ini mereka lakukan karena khawatir melebihi batas maksimal yang ditetapkan oleh Garuda dan Saudi Airline. Maskapai penerbangan membatasi koper bagasi 32 kilogram. Sementara yang diizinkan masuk ke kabin pesawat hanya tas jinjing 7 kilogram dan tas paspor. Aturan mengenai larangan dan kapasitas barang bawaan diterapkan secara ketat demi keselamatan penerbangan. Kepala daerah kerja panitia penyelenggara ibadah haji Arab Saudi, Arshad Hidayat mengingatkan koper jamaah juga harus bersih dari cairan. Termasuk air jam-jam. Yang paling sering kami temukan ada tas-tas jamaah itu yang diisi air jam-jam. Dan ini kemungkinan besar ya dari jamaah ini coba-coba. Dan kami pastikan betul bahwa barang bawaan yang dimasukkan ke dalam koper jamaah itu pasti akan dikeluarkan. Dan itu pasti akan diketahui karena ada X-ray, kemudian ada petugas dari pihak maskapai Saudi ataupun Garuda yang ngecek satu persatu. Hari kedua pemulangan jamaah haji gelombang pertama diberangkatkan 16 koter. Otoritas bandara King Abdul Ajis meminta jamaah sudah tiba di bandara 6 jam sebelum masuk pesawat. Para jamaah tak perlu khawatir proses panjang perjalanan dari hotel hingga ke bandara dan menunggu terbang ke tanah air. Untuk konsumsi selama menunggu penerbangan, DPIH membagikan kotak makanan selamat jalan. Demikian laporan Anda musli dari Jeddah Arab Saudi.